Intro Saudara masih bersama saya Nona Melisa dalam Kompas Kaltim Buku yang membahas tentang teknik cepat dan mudah untuk melepaskan emosi secara permanen dan meningkatkan kesadaran digelar di Gramedia Big Mall Samarinda Jalan Untung Suropati Jumat sore tadi Intro Buku bestseller Iris Terapi Emotion Rilis dan Awareness A Section ternyata menarik perhatian warga Samarinda yang hobi membaca Tak heran Gramedia dalam menggelar bincang buku ini juga langsung menghadirkan sang penulis buku Adi Susanto, CCH, dan Antoni Stephen Hambali, CCHCT Antoni mengatakan teknik Iris Terapi baru ditemukan tahun 2016 lalu Iris Terapi ini sangat sesuai bagi orang-orang yang memiliki masalah dengan relasi orang tua, pasangan, dan anak-anak Bahkan memiliki masalah dengan harga diri, masalah finansial, masalah gangguan psikis, dan masalah-masalah lainnya Kita ingin masyarakat bisa menerapi diri sendiri, sehingga tidak tergantung sama terapis, dan tentunya secara bisa langsung terus terang lah Karena kalau dengan terapis kan terbatasannya kadang-kadang kita gak nyaman ngomong sama orang asing, masalah-masalah yang beriklan gitu Sedangkan kalau gak diselesaikan, kita membagikan ilmu ini gitu Menurut Antoni, di buku ini menjelaskan kenapa orang perlu mengenali emosi Efeknya, apakah emosi itu disimpan karena banyak penyakit yang disebabkan oleh emosi Dan buku ini membimbing masyarakat supaya bisa melepas emosi dengan cara baik Dan cara mengatur emosi itu ada dalam panduan buku tersebut Misalnya bisa dengan menulis intervensi ke jalur energinya tubuh Penulis juga menjelaskan teknik ERAS terapi sangat mutakhir dan mudah dipelajari serta dipraktikan Teknik ini juga sudah terbukti bisa mengatasi beragam emosi negatif Yang lebih menarik itu dari dalam buku ERAS ya Menariknya ketika kita dihinggapi dengan emosi Kita tahu mengelola emosi itu seperti apa Cara tahu menangaminya seperti apa Kok ini loh yang harus melakukan Ini loh yang harus melakukan Baupun itu dari dalam diri ataupun tindakan Teknik ini juga memiliki efek teraputik yang stabil untuk jangka panjang Selain itu teknik ini juga bisa mencegah seseorang kembali terpengaruh emosi meningkatkan kesadaran Dengan memiliki buku ini pembaca bisa menerapi diri sendiri di rumah Misalkan dia punya kemarahan patah hati sedih apapun yang berkaitan dengan emosi yang negatif Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri seperti yang tertuang dalam buku tersebut Yang tak kalah penting dengan teknik ini seseorang bisa mencari solusi Tanpa perlu menceritakan masalah kepada orang lain Secara aman, nyaman, dan tanpa perlu memberi tahu masalah Anda kepada orang lain Workshop serupa telah digelar di berbagai daerah di Indonesia Di antaranya Balikpapan, Malang, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan di beberapa daerah lainnya Jasmin Jafar, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Timur Festival Pesona Budaya Borneo II digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Atraksi seni budaya Dayak meriahkan pembukaan festival ini Sejumlah atraksi dalam masyarakat Dayak ditampilkan dalam pembukaan festival Pesona Budaya Borneo Yang digelar di kawasan ex-perkantoran Gubernur Banjarmasin pada Sabtu siang Di antaranya dari masyarakat adat Dayak Meratus, Kalimantan Selatan, dan Dayak Kalimantan Barat Festival Pesona Budaya Borneo II ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 hingga 15 Agustus Dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah Provinsi Kalsel ke-68 pada 14 Agustus mendatang Sejumlah perwakilan duta besar ikut hadir dalam pembukaan festival di antaranya dari Venezuela, Panama, Kazakhstan, dan Nyaman Ya untuk kalau harapannya dari kami sih ya, terutama bagi kami seniman Terutama lebih digali lagi lah potensi-potensi lokal-lokalnya Terutama untuk kesenian ini, sekarang kan lagi merembet untuk kesenian Dayak itu sudah menaik daun Nah kalau bisa itu lebih diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, untuk selalu diangkap Jadi sebenarnya kesenian ini tidak habis dimakan zaman Diperkirakan sekitar 2.000 peserta mengikuti perangkaian festival Pesona Budaya Borneo II ini Selain sebagai sarana silaturahmi, event ini sekaligus diharapkan menjadi wadah peningkatan promosi seni budaya Kalimantan Kota Banjermasin disemerakan karnaval Pesona Budaya Borneo II Kirap berkeliling kota Banjermasin disambut antusias warga Kirap karnaval Pesona Budaya Borneo II di kota Banjermasin, Kalimantan Selatan Pada minggu pagi diawali dari halaman gedung Mahligai Pancasila Beragam tradisi adat Dayak dan Melayu Banjar serta busana kreasi modern Ditampilkan dalam karnaval yang menempuh jarak sekitar 4 km diantaranya Melintasi Jalan Suprato, Jalan Sudirman, Tendean, DI Panjaitan, dan AS Musyapa Busana dan tarian warga suku Dayak menjadi salah satu daya tarif utama Dengan alat musik khas gamelan banjar serta gelang pangan para kenari Warga berharap kegiatan seni budaya seperti ini terus dilestarikan Ini salah satu atrasi yang bisa memancing orang bisa datang ke sini Kita menampilkan budaya-budaya yang sebenarnya spesifik di Karsil Kami dari Karsil Until sebenarnya adalah komunitas yang memelihara budaya Karena Until dipakai uang sejak lama Dan kami juga, grand energy, grand transportasi Kita mengurangi pemakaian bahan bakar miyak Dan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor untuk mengurangi emisi karbon Hidup on air Saya berbahagia hari ini ada festival Borneo 2 Yang intinya itu memelihara tarikan budaya di Kalimantan Selatan Ada Dayak, ada Pugis, ada Banjar, ada Jawa, ada Madura, dan lain-lain Semuanya bersatu untuk Kalimantan Selatan dan untuk Indonesia Dan kebetulan kita menyambut hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-68 Semuanya bersatu untuk Kalimantan Selatan Indonesia merdeka Selain menampilkan kekhasan seni budaya suku asli Borneo yakni Dayak dan Banjar Pada karnaval ini juga ikut berpartisipasi kelompok seni Manreok Serta kelompok komunitas sepeda ontel Selain sebagai event budaya untuk memperkuat promosi wisata Kegiatan ini juga menjadi sarana silaturahmi atau pemersatu anak suku bangsa Indonesia yang beragam Padulia sehari Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Sampai disini Kompas Kaltim hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di Kompas.TV Atau menyaksikan siaran langsung via streaming di Kompas.TV Slashlight Kami undur diri tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas.TV independen terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya